Terima kasih. Nanti teaching assistant akan siapin soal UTS kalian. Oke, hari ini kita akan masuk ke topik berikutnya setelah exploratory analysis. Biasanya bagian dari exploratory itu adalah kita pelajarin teknik-teknik unsupervised. Misalnya dimensionality reduction. Kalian sudah pelajarin harusnya ya, bikin SVD, bikin LTE, PCA. Kalian harus bersyukur sekarang karena chat GPT sudah bisa generate code. Kalian bisa belajar dimensionality reduction mungkin jauh lebih cepat dibanding zaman saya dulu ya. Dari baca buku matematik sampai bisa coding to text bulanan. Sekarang kalian ukuran menit setelah kalian ngerti gimana kerjanya SVD, LTE, PCA. Kalian bisa langsung minta code-nya ya. Jadi sekarang jamannya kalian gain understanding supaya kalian bisa kebayang bagaimana sebenarnya code-nya bekerja. Setelah itu code-nya kalian minta contoh template. Kalian modify dengan data kalian sendiri, tambahin features misalnya visualisasi, dan lain-lain. Belajar dengan bantuan AI, karena AI lebih baik dari kalian untuk menulis code, ataupun misalnya membuat technical report. Tapi tentu saja kalian butuh common sense untuk memahami apa yang dia generate, dan untuk memerintah dia atau instruksi ke dia apa yang harus dia generate. Oke, tanpa itu, aplikasi LLM seperti JGPT, Gemini, ataupun Cloud itu tidak akan punya arti banyak buat kalian. Oke, jadi selama pembelajaran ini kalian coba. Di akhir sesi ini saya harap... Halo, bisa di-mute dulu itu. Di akhir sesi ini saya harap kalian bisa implement clustering. Kita akan start dulu tentang apa itu clustering. Cluster itu kayak mengelompokkan data. Tapi kalau kita pengen kelompokkan, apa kriteria kita ngelompokinnya? Kalau kita lihat dari matematik, kita bisa kelompokin data yang similar, yang mirip. Tapi kita butuh definisi kemiripan. Jadi kita grouping partisi grup-grup tertentu yang data yang isinya itu data-data yang similar. Kita juga bisa melihat distance dari satu data ke data yang lain. Apakah jarak distancenya itu bisa kita pakai untuk membuat cluster. Selain itu juga dalam probability, bahwa data, random data itu pasti di-generate oleh satu probability. Maka kalau kita bisa cari distribusi yang meng-generate satu data, dan kita kelompokkan berdasarkan distribution-distribution tertentu. Jadi secara formal definition ada similarity view, distance view, dan probability view. Di industri nanti saat kalian bekerja, di saat kalian dapat data customer, atau data order dari customer, atau transaksi dari customer, kalian harus proses datanya, mulai dari data feature selection atau extraction, misalnya kayak kalian mau cluster customer. Apakah misalnya features umur, gender penting, atau lokasi tempat tinggal secara geografik, atau misalnya dia punya behavior di aplikasi kalian, proses itu kita sebut feature selection. Kalau kita masukin features-features yang kira-kira penting untuk clustering kita. Setelah itu biasanya kalian akan milih clustering algorithm, dan kalian running, train data kalian untuk buat clusternya, setelah itu divisualisasikan. Ingat, visualisasi sangat terbatas, dia hanya dua atau tiga dimensi. Tiga dimensi pun sudah cukup sulit. Jadi biasanya orang lakukan cluster, setelah itu dia dimensionality reduction, menjadi dua atau tiga dimensi, baru dia visualize. Cluster validation juga penting, karena ini adalah teknik unsupervised. Maksudnya, tidak ada hasil cluster yang paling benar. Misalnya kalian ada dua orang, saya kasih data yang sama, satu bikin tiga cluster, yang satu bikin dua cluster. Pertanyaannya yang mana yang benar? Karena ini unsupervised, kita tidak punya contoh yang benar. jadi cara interpretasinya juga harus berbeda. Beda dengan supervised learning yang kita pelajarin sebelumnya, kayak klasifikasi atau rekresi. Di situ ada contoh yang benar. Jadi kita bisa bandingkan dengan contoh yang benar. Nah, setelah kita interpretasi hasilnya, nanti kita bisa dapat insight atau knowledge. Oke? So, mungkin sample industry yang ini, kalau kalian pernah lihat mesin, main game, masukin coin, coin mungkin duit 100 rupiah, 500 rupiah atau 1.000 rupiah. Mungkin sekarang jarang kalian lihat coin-coin seperti itu. Tapi zaman saya dulu ada coin dengan berbagai macam ukuran dan berat. Misalnya saya kasih satu mesin, kalian bongkar, ambil datanya, terus kalian lakukan clustering. Akan tercipta cluster yang ukurannya duit 100, 1.000, 500, dan 1.000. Oke? Tapi kalau case-nya coin, kalian bisa lihat, oh ini memang kelompok yang ini duit 100 nih. Beratnya sekian, ringan. Kalau yang duit 500 lebih berat, duit yang 1.000 lebih berat. Kalian bisa feel. Problem utama di interpretasi data clustering adalah ini tidak kayak coin itu yang kalian bisa rasakan. Karena features-nya banyak. dan sulit untuk divisualisasikan untuk kalian assess. Jadi banyak sekali teknik-teknik, interpretation yang harus kalian pelajarin dan kadang-kadang tergantung pada method of clustering-nya. Oke? So, di industri dipakai buat apa ini? Clustering kadang-kadang kita pakai sebagai salah satu metode exploratory dan intermediate phase dalam machine learning modeling. Biasanya kita cluster. Ingat yang soal tensor flow embedding. Di sini ada TSNI clustering atau UMAP clustering. Ini adalah clustering berdasarkan manifold. Jadi, kalau saya punya data word to fact misalnya atau MNIS, kalian nanti bisa lihat di sini. Bahwa, dia bisa kelompokkan, dia grouping. Mungkin MNIS yang bagus. Kalian coba-coba ya. Karena MNIS lebih kelihatan polanya. Jadi, kalian bisa lihat bahwa memang kalau saya grouping, oh ternyata angka-angka satu ngumpul, angka-angka dua ngumpul. Pasti ada method machine learning yang bisa memisahkannya. Mungkin yang kita lihat yang TSNI sama yang UMAP. Setelah kalian get the feeling bahwa memang datanya ini klusternya kayak terpisah, itu kasih intuisi ke kalian bahwa harusnya machine learning model bisa bekerja dengan baik memisahkan angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Ini tools yang bagus untuk ngajarin kalian bahwa data-data dalam high dimension, misalnya MNIS, itu 32 x 32, kalau saya kalikan 7, 8, 4 dimensinya. Pixelnya. Tapi kita bisa lakukan dimensionality reduction, dan kita bisa grouping dia ke dalamnya untuk melihat pola-polanya ada di mana. Jadi teknik-teknik dimensionality reduction, dan clustering itu sangat penting di saat kalian melakukan exploratory data analysis. Kalau kalian Excel atau expert di situ, biasanya machine learning model itu jauh lebih trivial. Karena kalian sudah punya insight bahwa, oh, memang kalau saya UMAP teknik, memang terpisah. Jadi harusnya saya bisa find machine learning model untuk memisahkan angka 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke? Pakai tools ini untuk gain your understanding. Dan untuk bikin tools ini pakai CGPT, saya rasa kalian tinggal prompt. Selama kalian tahu algoritmanya apa, data setnya apa, visualisasinya dalam 3 dimensi, perform. Kalian pasti harusnya bisa bikin yang seperti ini. Oke? Saya lanjut. banyak sekali case-case kalian akan ketemu kalau kalian bekerja sebagai data scientist atau AI engineer. Ini dipakai untuk misalnya dynamic detection of streaming data, multimedia data analysis. Jadi misalnya kalian punya image-image banyak, mau dikategoriin, yaudah image-nya di dimensionality reduction dulu, baru kalian perform clustering, nanti kebentuk grup-grup dari image. Di biology, di physics, dan lain-lain, di engineering. Clustering adalah teknik yang harus kalian pelajari. Oke? So, sekarang kita lihat metod-metodnya. So, clustering teknik itu sebenarnya ada yang berbasis hirarki ataupun partisional. Tidak usah dihapal ini method-metod ini. Nanti ada summary-nya di sini, di eduklas. eduklas.devis.de jadi banyak teknik-tekniknya. Kalau dijabarin nih semuanya, mungkin ada ratusan yang gak mungkin kalian hapalin. Kalian bisa minta JGPT hapal itu dengan baik di saat kalian butuhkan, kalian tanya lagi dia ya. Jadi, ada yang berdasarkan partitioning method, ada yang probabilistic dan generatif, ada yang distance-based, ada yang density, dan lain-lain. So, pada saat melakukan clustering, kalian juga harus tahu banget data apa yang kalian clustering-nya. Misalnya, kalian dikasih data customer, ternyata field-nya ada categorical, ada text, ada foto, misalnya multimedia, ada time series dan lain-lain. Dan, teknik-teknik untuk melakukan clustering berdasarkan tipe data itu beda-beda. Misalnya, saya kasih contoh, time series analysis untuk clustering time series. Itu pasti beda dengan text data. Interpretasi ini challenging karena ini adalah unsupervised learning. Misalnya, saya kasih kalian Lego seperti ini ya. Sebelum di pre-cluster, saya bilang, oke, coba kamu cluster to Lego itu. Ada yang bulat, kotak, ada yang piramid. Oke? Ada orang yang come up dengan tiga true cluster seperti ini. Ini mudah dilakukan kalau memang Lego-nya bisa kita lihat. Bisa kita feel. Ini memang kotak, piramid, atau bola. Tapi kalau data high dimension, tentu saja sulit ya. So, bagaimana kita lakukan interpretation? Biasanya pakai visual insight. Jadi, kita pakai method kayak HDI, IP plus. jadi datanya diturunin dimensinya, divisualisasikan, terus metrik-metriknya jalan untuk mengukur atau memberikan interpretasi. Juga ada yang supervise insight. Misalnya, saya punya data customer yang sudah saya tahu cluster-nya, misalnya ini ibu-ibu, ini anak kecil, ini orang yang bekerja. Terus saya punya data yang belum saya tahu. Nanti saya compare. cluster ini ternyata cluster ibu-ibu, yang ini cluster anak-anak. Selain itu, ada multi-view dan ensemble best insight sama validation best insight. Tidak perlu dihapal. Sekali lagi, kalian bisa minta ke CGPT explain copy paste ini dan minta dia explain satu per satu. Pasti dia menghapal lebih baik dibanding saya. Oke, saya lanjutkan feature selection. Faktanya adalah semakin banyak feature saya masukkan belum tentu mempengaruhi akurasi dari clustering. Ini persis seperti machine learning. Kita bukan lomba-lombaan banyak features, tapi kita nyari optimal features. Ada beberapa teknik feature selection, nanti kalian bisa pelajarin lebih detail tentang filter, wrapper, dan hybrid. Tapi tergantung jenis data. jadi kalau kalian berurusan dengan data yang dimensinya besar, tipe atau kategorinya mix, ada text-nya, ada image-nya, dan lain-lain, clustering menjadi tidak sederhana. Dan kalian harus punya strategi untuk feature selection untuk clustering-nya. Filter method di sini saya list, ada beberapa kayak spectral, features dependensi, silakan copy paste ke chat GPT, nanti kalian bisa lihat detail-detail-nya. Kita nggak ada waktu untuk bahas satu per satu, karena saat ini kita lagi belajar dengan metode katalogical. Jadi kita buat katalog-nya supaya kalian bisa cari lebih jauh. So filter method ini tidak pakai clustering method untuk melakukan feature selection. dia bikin score, dia evaluate score-nya, dia select yang paling high score, biasanya berdasarkan univariate dan multivariate techniques. Nanti dia kasih tahu kalian, oh ini features yang paling penting. Selain itu ada teknik namanya wrapper method, di sini dia pakai clustering untuk melakukan features evaluation. kayak dia coba dulu melakukan clustering dengan heuristic search strategy sampai dia bisa reduksi ruang pencariannya, setelah itu baru dia kasih features report-nya. Ini yang penting, ini yang enggak. Setelah itu kalian bisa running lagi. Ada banyak method di sini, ada yang berdasarkan minimum likelihood estimation, ada k-means dan lain-lain. Hybrid tentu saja menggabungkan antara wrapper dan filter. jadi kalau saya bilang hybrid, ada yang pakai technique wrapper digabungkan nama ini. Kita sebut hybrid. Oke, saya list down di sini, kira-kira ini common feature selection algorithm, kalian bisa minta ke CTPT sample code-nya di Python, pasti dia kasih. Nanti dengan teaching assistant, kalian bisa praktikum untuk mempelajari teknik-teknik ini. saya lanjut. So, bagaimana kita implement? Ada framework seperti misalnya Skykit Learn, ini kalau nggak salah dari Skykit Learn, dia menyediakan banyak sekali library yang dia saya gambar di sini. Jadi dia menyediakan partitioning method, probabilistic, dan lain-lain. Kalian harus consult ke documentation-nya apa yang dia sediakan. Dan sekarang lebih enak karena dulu zaman saya kalau dapat library seperti ini atau framework, kita coba-coba satu-satu code-nya, kita coba hapalin supaya bisa kerja lebih cepat. Kalian sekarang tidak perlu seperti itu. Kalian cuma butuh ngerti bagaimana dia bekerja. nanti pada saat mau code, kalian minta ke AI kayak chat GPT atau Cloudy. Dan hidup kalian lebih indah karena bebas dari menghapal. Sehingga kalian bisa belajar hal-hal yang lebih kompleks tanpa dibebani untuk menghapal. Itu luxury menurut saya. So, ini perbandingannya antara beberapa method. Nanti saya akan jelaskan pakai hidup kelas supaya lebih mudah. supaya kalian tidak menghapal. Tapi sebelum masuk ke eduklas, saya kasih hint-nya bagaimana dia bekerja. So, hierarchy method dia start input algorithm-nya dari dia bikin matrix dan isi matrix itu dissimilarity. Dan bentuknya seperti tree dia group nanti berdasarkan dissimilarity. ada algoritma yang bekerja. Dia start bikin tree-nya dengan down-nya atau leaves-nya ada n. Setelah itu untuk setiap cluster dia cari di mana titik-titik data yang saling berdekatan terus dia merge. Dia gabungin dalam tree yang sama. Dia iterate sampai tidak berubah tree-nya. mungkin kalau digambarkan seperti ini algoritmanya. Di sini ada shadow code-nya dan dia akan dari single link dia pecah link tree-nya itu sampai ke bentuk tree yang tidak berubah lagi. Ini sering dipakai banyak di biology di physics dan lain-lain itu pakai method seperti ini. Selain itu ada yang distance base pakai k-means clustering ini juga kalau yang tadi itu dia build tree kalau ini dia cari dissimilarity matrix berdasarkan distance. Ini contohnya. Semua yang dijelasin di situ ada di DB class. Kita coba lihat di DB class. Kalian coba buka. Oke. Kita pilih algoritma dulu. Partition based k-means. Kalian bisa ubah dataset-nya. Kalian bisa upload custom dataset. Supaya kalian paham. Pakai dataset yang sederhana yang default. Nanti kalian bisa lihat pola-pola ini. Nanti kalian bisa prom juga. Misalnya kalian bilang bikin sintetik dataset untuk clustering. Setelah itu buat implement algorithm k-means. Setelah kalian mengerti bagaimana dia kerja. Algoritmanya bekerja. Kalian bisa minta code-nya. Misalnya datanya seperti ini. Dan secara random kita bilang ada tiga cluster. Kita define jumlah cluster-nya. Saya bilang ada tiga. Bagaimana kalau saya bilang ada empat? Atau lima. K-means termasuk yang kita harus tentuin jumlah cluster-nya. setelah itu kita tentuin bagaimana measure of distance dari titik data. Di sini ada pilihan Euclidean. Ini ada rumusnya. Atau Manhattan. Atau LP distance sampai ke level 6. Pangkat 6. Saya pakai Euclidean biasa. Euclidean yaitu XI dikurang YI dikuadratin diakarin jumlahin semua. Kita lihat algoritmanya di sini dia akan berjalan dengan cos K dikali N kali T. Jadi dia tergantung iterasinya. Algoritmanya berjalan secara linier terhadap jumlah data N. Tapi tergantung iterasinya juga. Kalau iterasinya makin lama makin mahal. Interestingly ini cluster yang dia dapat. Mungkin intuisi kalian bilang harusnya ada tiga bola bukan begini. Tapi karena distance base ini yang dia dapat. Selanjut ISO data. Agak berbeda sedikit dengan K-means tapi masih menentukan sendiri dia punya parameter. Setelah itu saya limit dia punya max iteration dan kita bisa bilang minimum points dan minimum distribution jadi tambahin parameter. Jadi lebih advance sedikit dibanding K-means cluster. Lihat cluster yang dibentuk datanya sama bisa jadi berbeda. bagaimana dia bekerja? Di sini ada pesedo code-nya ditulis dengan bahasa manusia. Jadi choose k-object initial cluster, assign tiap data, blablabla. Kalian harus pelajarin di sini how it works. Setelah kalian tahu, kalian bisa minta minta code-nya misalnya bilang buat sample data set untuk clustering, visualize data set-nya, perform misalnya ISO data clustering dengan parameter K, max ether, min PTS, blablabla. Pakai distance measure Euclidean atau kalian bisa pilih yang lain. Oke, dan find the cluster dan visualize the cluster. Setelah kalian tahu how it works, kalian bisa minta AI untuk bekerja buat kalian. Oke, next, hierarchy base, ada yang namanya single linkage base. Ini mahal karena dia cukup lama berjalannya, bagusnya dia membuat tree, dia akan menghasilkan namanya dendogram, sehingga kalian bisa visualize dalam bentuk tree. Dia punya kompleksitas N pangkat tiga, jadi makin banyak datanya, ini makin lambat. Kita bisa pilih distance juga, Euclidean misalnya, kalian bisa nentuin misalnya single linkage, bahwa dia nge-link satu-satu atau komplit semuanya harus ke-link atau average atau median atau centroid linkage. Nah, selama dia bekerja, dia akan menggambar tree mulai mulai dari di bawah itu coba kalian lihat nggak ada tuh dendogramnya, mulai level satu dendogram dia bikin. Jadi, dia bekerja kita tidak perlu kasih tahu berapa jumlah cluster yang harusnya ada di sini, nanti dia tentuin sendiri. Jadi, inputnya tidak ada adjustable parameter, biarkan dia running sendiri. dia compute distance. Dia join clusternya dalam bentuk tree, dan dia iterate. Nah, unfortunately, ini cukup mahal. Komputasinya n pangkat tiga. Oke, let's say saya coba lihat komplit. Semua hirarki biasanya mirip-mirip kompleksitasnya n pangkat tiga. Cuman, agak berbeda cara kerjanya, shadow code-nya. yang satu tadi single linkage, kalau di sini complete linkage. Oke, nanti kalian coba lihat, dan saya harap kalian bisa prompting untuk bisa bikin code-nya ya, menggunakan SkyKit Learn atau library-library lainnya yang disupport di Python. Saya lanjutkan yang terakhir, density-based. Kalau density-based, dia punya input parameter namanya epsilon dan minimum points di dalam kluster. Jadi, ini adalah teknik di mana kita kasih seperti region, kasih kayak area, kayak neighbor area, dan nanti dia akan scan, kayak lingkaran itu, dia akan scan. Oke, jadi dari unprocessed data point P, kita tentuin dulu parameter epsilon, dan minimum points-nya epsilon itu menyangkut dia punya filter ini, lebar filter itu. Terus, dia retrieve, dia iterate, sampai semuanya ke iterate. kita tunggu sampai dia selesai, karena ini yang paling mendekati real cluster yang kita pengen. Bahwa ada tiga cluster, tiga buletan. Kalau kalian lihat tadi, hierarchy ataupun yang partition, dia tidak menghasilkan cluster ini. DB scan itu running dengan n log n dikurang n kuadrat kompleksitas. Lebih murah dibanding yang tadi kalian lihat linkage base atau hierarchy base. Ada variannya namanya optics. Apa itu optics? Kalau tadi DB scan itu saya pakai lingkaran, sekarang kalau optics saya pakai sinar. Sinar itu bisa digambarkan dengan garis. kompleksitasnya mirip, bedanya yang satu lingkaran diganti jadi garis. Interestingly, dia punya plot yang spesifik namanya reachable plot. Jadi kalian bisa evaluate lebih lanjut pakai reachability plot. oke, saya stop. Jadi kalian bisa play around ini kita lanjutkan dulu materinya sebelum kalian bisa lanjut dengan teaching assistant. Oke, jadi yang common digunakan partition, hierarchy, dan density base disummarize oleh edu class tools dari Universitas Konstan di Jerman. ini yang common dipakai. Tapi ingat, yang paling kompleks di dalam clustering itu adalah feature selection. Kalau feature selection kalian bagus, kalian tinggal pilih-pilih yang mana hasilnya make sense antara tiga area besar tadi teknik-teknik clustering. Saya lanjutkan. Oke, bagaimana kita validate masalahnya ini unsupervised, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Saya kasih data yang sama ke dua engineer, pasti belum tentu hasilnya baik. So, apakah ada teknik-teknik yang bisa kita pakai dari mathematics? Ya, pasti ada teknik-teknik yang kita bisa pakai, tapi kita harus sadar dulu bahwa ini unsupervised, apapun teknik itu interpretasi. So, ada beberapa teknik, saya list down di sini, jadi ada measure-measure yang bentuknya matematisnya seperti ini, agak sulit kalau kalian hapalin itu notasi-notasi, tapi kalian bisa minta ke JGPT list down teknik-teknik untuk external validation measure seperti contingency matrix dari clustering technique. Juga ada yang internal validation measure, goal-nya adalah dia buat objek yang similar cluster, terus dia secara internally dia measure. Kalau ini tadi externally, bahwa given data set D dengan N object, dia asumsikan bahwa ada partisi D dengan K number, kalau benar true label dia bisa validate, tapi dia butuh external data. Kalau ini internal, dia measure dari compactness sama separation. Dan dia bikin beberapa measure of impact kayak monotocity. Skew distribution, noise density. Dia bikin rumusnya, kalian bisa run evaluation untuk internal measure. Ini nggak perlu dihapalin. Kalian bisa let CHPT menghapal buat kalian. Oke, ada banyak library-library yang sangat specialized, bukan cuma Skype Kit Learn. Di kluster data video, misalnya di YouTube, atau data image, di Google. Kalian butuh specialized framework. Ada yang general purpose kayak WK, Spider, Cluster, Sky Kit Learn, LK, dan lain-lain. Tapi ada yang memang specialized, misalnya saya bilang time series tadi, kalian coba lihat guide CAD, atau misalnya kalau kalian bekerja di biology, seperti saya, ya kalian coba lihat gene expression untuk clustering, itu ada teknik-teknik tertentu untuk clustering genomic, untuk graph partition bisa lihat metis, dan lain-lain. Beberapa public dataset available, kalian bisa download pakai Python, minta code-nya di CGPT untuk download, dan kalian bisa play around dengan data-data yang lebih kompleks. kalau ini kan data sintetik dua dimensi hidup kalian indah kalau disini disaat kalian berusaha nama data-data yang misalnya dikasih UCR time series disitu challenge-nya mulai muncul. So walaupun terkesan sederhana clustering ini, tapi kalau saya minta misalnya kalian saya kasih data dari space dari NASA dan saya pengen kalian melakukan clustering dari bintang-bintang di langit hidup kalian tidak seindah pada saat kita menggunakan data sintetik seperti ini. Oke, so nanti ada homework-nya setelah dari teaching assistant ada bukunya di folder kalau nggak salah kalau kalian pengen explore lebih jauh ini buku yang saya rekomen most of the book kayak gini itu udah ada di chat GPT feel free untuk belajar lebih banyak dari chat GPT anggap dia adalah asisten kalian GPT yang saat ini itu udah ditrain dengan banyak sekali data dan saya rasa buku-buku clustering udah ada di situ kalian perlu coba sampai kalian bisa bener-bener manfaatin GPT atau Gemini atau Cloud menjadi asisten kalian dalam bekerja jamannya sudah berubah jaman dulu saya bilang orang itu jago kalau dihapal banyak method framework dan library dibanding engineer yang gak berlatih dengan library tersebut kalian masuk di jaman dimana hapalan bukan lagi menentukan kalian punya expertise atau familiarity dengan framework atau familiarity dengan language dengan CGPT itu semua menjadi irrelevant hati-hati disini karena nanti pada saat kalian bekerja people yang punya graduates yang punya skill di prom engineering dan dalam di fundamental itu akan jauh lebih dicari dibanding orang-orang yang tidak tahu fundamental mathematics tidak tahu caranya nge-prom itu pasti tertinggal jauh ke belakang jadi belajar dengan cara baru ini supaya kalian bisa relevan masa yang akan datang oke so thanks sampai disini materinya sebelum saya kasih ke farel ada yang mau bertanya gak atau cukup jelas semuanya oke silahkan kalau ada yang mau bertanya jangan malu-malu ya apapun yang kalian tanya ya harusnya tanyain aja ya gak usah terlalu overthinking gak usah takut pertanyaannya salah didengerin teman saya gitu ya kita lagi ada di dalam forum diskusi akademik ya jadi kalau kalian malu bertanya sama saya nanti coba tanya ke kak Sinta maka farel lebih lanjut oke sampai disini kuliah minggu ke enam silahkan lanjut praktikumnya dengan teaching assistant make sure kalian bisa implement clustering pilih aja metodnya dari edu kelas apa yang kalian pengen implement pakai dulu data sintetik tapi ingat the real world melibatkan feature selection yang lebih kompleks ya sama kayak orang bikin machine learning tapi pakai data emnis ya datanya udah ready udah dibersihin kita tinggal masukin ke dalam machine learning dalam kehidupan nyata tidak seindah itu banyak waktu kita spend untuk bersihin data feature selection interpretation sampai model itu jalan dengan baik oke silahkan Sinta dan Farel dilanjutin sama adik-adiknya oke terima kasih Bapak atas ilmunya teman-teman kita selanjutnya sesi praktikal akan dipandu oleh Farel persiapkan notebooknya silahkan Farel kalau gak salah udah ada di web ini Farel mlvr.kantai.dev saya pake python aja iya oke sebelum lanjut ke notebook bahas di buku kur bahas mlvr bentar tapi nanti praktiknya pake python so tadi yang belum dibahas di PPT itu buat k means jadi kita harus mencari nilai nilai k sama metode nanti pake elbow metode itu nanti juga dijelasin sama silot analisis and then nanti ini untuk eduklas kalian bisa coba sendiri so ini kodenya di rush jadi kita cari data random terus hitung distance euclidian nya terus ini bikin function k means nya kita tentuin centroid awal centroid nya biasanya random terus setiap iterasi bakal di update sampai centroid itu ada di tengah clustering nya langsung start aja import library yang dibutuhin sama ini buat generate data kita kita pakai 5 sample ini bisa diubah-ubah nanti ini nilai center dari clusternya ini dataset yang bakal di clustering ada fitur satu dan fitur dua lalu kita kasih label setelah itu tentuin buat fungsi centroid biasanya random untuk awal jadi setiap pas hasilnya minasin centroid aja aja terus kita bikin function python buat calculate distance ke pusat cluster nya nah ini center nya lalu kita buat iterasi ini bisa kasih 10 bebas max iteration nya setelah seribu iterasi kminc nya dapet di sorry centroid nya ketemu di setiap cluster terus gimana kita tahunya satu clustering itu udah bener salah satu tekniknya itu pake inertia jadi mengukur seberapa bagus data point pada cluster ini persamaannya jadi nilai inersianya semakin rendah semakin bagus model clusteringnya jadi dia bisa generalisasi data set yang dikasih oke terus kita coba clustering lagi kalau tadi kita pake makeup blob dataset set 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 Terima kasih. Ini pakai iris data, kita keluarin targetnya, terus untuk fiturnya kita pakai petal length sama width aja, biar gampang buat visualisasi 2 dimensi. Jadi ini datanya, panjang petal sama labernya. Oke, kalau ini kita pakai ilbo method untuk clustering. Jadi ini kita kasih visualisasi cluster yang bakal dicari. Jadi ini outputnya untuk yang kiri atas itu clusternya 1, jadi 2 kelompok itu jadi 1 cluster. Sedangkan yang setelah ini kanannya itu 2, dia nemuin centroid di setiap clustering, cluster datanya. Dan ini untuk yang 3, jadi untuk data yang atas ini, birkinika, jadi 2 clusternya. Dan ini untuk 4, 5, 6, 7. Jadi setelah ini kita lihat dari 7 cluster mana yang paling bagus pakai ilbo method. Dari sini, ilbo nya nilai yang apa itu namanya, yang membentuk siku itu di clustering data dual. Jadi setiap centroidnya bisa dapet almost perfect dibanding yang cluster 1, cluster 1 sama 3 lebih. Selain ilbo method, tadi di buku ada silhouette score. Jadi sama, cluster yang atas tadi. Oke, jadi yang kanan ini visualisasi data set iris-nya. Untuk 2 cluster. Ini silhouette score-nya hampir mendekati 1. Semakin dekat 1 ini semakin bagus. Terus, pilihan rata-ratanya antara dekat 0,9. Jadi almost perfect. Terus, untuk silhouette score cluster 3. Untuk kelas virginika ini kebagi jadi 2. Cluster 1, yang bawah ini bagus. Terus, sedangkan yang 2 sama 0 ini karena ada 2 centroid di situ, jadi nilainya nggak jauh dari 1. So, ini nggak generalisasi data set yang dikasih. Untuk selanjutnya, sama karena di kelas virginika itu ada 3 centroid kebagi. Jadi siluet skornya untuk kelas 1, 2, 3 ini jelek banget. Semakin banyak, semakin jelek karena dia nggak bisa generalisasi data yang dikasih. Buat, buat silhouette score-nya. Jadi, number cluster yang nomor 2 ini paling tinggi. Jadi kita pilih ke belah cluster-nya yang 2. Ini pakai artificial data set. Kita pakai 5 centroid. Dan fitur, 2 fitur. Ini bentuk data set cluster-nya. Code-nya sama. Kita tentuin number cluster. Terus, masukin inersia sama siluet. Terus, sebelum itu kita standarisasi dulu. Masukin data frame. Pakai library k-means. Nah, ini untuk siluet output-nya. Dua cluster. Jadi, centroid-nya sekitar sini. Sama di sini. Jadi kebagi 2. Untuk cluster yang selanjutnya, 3 ini. Kalau centroid-nya sekitar sini. Ini 4 mungkin. Ini yang mendekati optimal. Kalau dari grafik. Cluster number 4 sama 5. Kita coba lihat. Pakai. Ini. Elbumethod-nya. Ini albumethod-nya. Yang di 5. Jadi, kita pilih 5. Nanti kalau di dataset. Real world dataset. Biasanya. Gak segampang ini dapat. Apa. Siku-nya. Jadi, kita harus coba. Pakai metric evaluasi lain. Nah, ini untuk siluet score. Antara 4 sama 5 ini mendekati. Jadi, kalau mendekati ini. Biasanya. Pakai domain knowledge. Mana yang mau dipakai dari. Hasil cluster number 4 sama 5. Oke, selanjutnya. Coba lagi. Ini dataset-nya. Code-nya masih sama. Yang almost generalisasi dataset. Kelihatan dari grafik ini. Number 4 sama 5 lagi. So, kita coba lihat. Elbumethod. Nah, disini kalau ini. Number 4. Clustering yang 4. Coba bandingin siluet score. Nah, kalau siluet score ini. Yang bagus yang 5. Jadi. Gak ada metric evaluasi yang benar-benar superior gitu. Kalau. Kalau satu sama lain. Hasilnya beda. Biasanya back to domain knowledge. Mana yang. Lihat dataset-nya. Lihat fiturnya. So. Ada pertanyaan? Kalau gak ada. Coba pakai dendogram. Lihat sesudy它. Dia tidak believe ini. Masuk? Está bien. ya data set iris visualisasi in karena ini datanya kebanyakan ini untuk diagram hierarchical clustering, jadi ini sebenarnya mirip apa ya, di season 3 jadi dari awalnya di clustering satu, semua data set kelasnya satu habis itu jadi satu ini setelah itu dipisah dua bagi dua sini setosa sama versi color vigenica terus setelah ini di divide lagi dibagi bagian antara versi color sama vigenica kalau di hierarchical clustering itu pakai disini saya pakai genetic correlation ini persamaan ya so kalau hasilnya mendekati satu itu excellent representation original distance jadi dia bisa generalisasi data set yang dikasih kalau jauh berarti poorly represented dapetnya almost one terus ini buat linkage metric dan di linkage metric ada tiga muted single kesini yang complete sama average kalau single ini calculate pakai euclidean kalau yang complete ini lebih robust ke outlier oke terus terus jadi untuk linkage method single nya kita dapat kopenetic correlation 0,86 jadi ini visualisasi setiap pembagian mastering lalu kita coba pakai method complete kopenetic correlation nya 0,72 dibawah yang single tadi ini 0,86 terus kita coba pakai average yang paling bagus 0,87 0,87 dan ini yang dibuat yang single linkage ini cari distance nya yang terpendek dari jadi data set clusternya pakai euclidean biasa ini terus untuk yang complete ini cari yang terpanjang artinya terluar dari clusternya itu buat biar robust ke outlier jadi jadi persamanya memaks yang to average ada pertanyaan kah? tadi di PPT itu ada matrik evaluasinya ada banyak screenshot aja masukin change GPT seluruh jelasin jadi biar akan jelasin satu-satu biasanya setiap matrik itu bagus sesuai use case sendiri tinggal explore-explore aja so aduk reangka Terima kasih. 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 satu orang belum menjawab menentukan jumlah optimal oke secara otomatis itu fungsi elbow dalam game and clustering selanjutnya clustering sama klasifikasi bedanya apa dalam konteks super fast dan art super fast selamat menikmati Oke, disusul oleh Afri Jawabannya adalah Clustering itu unsupervised Sedangkan Klasifikasi Itu supervised learning Ada labelnya kalau klasifikasi Kita ke pertanyaan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati posisi centroid kluster secara iteratif posisi centroidnya diupdate lagi sampai minimal inersianya the next question selamat menikmati oke fungsi centroid mengukur seberapa kompak sebuah kluster dalam data set selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati overfitting di algoritma manapun konsepnya selalu sama ketika modul terlalu kompleks dan mengikuti noise dalam data last question selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke tantangan k-means clustering menentukan jumlah k yang optimal alright semua soal sudah terjawab oleh teman-teman selamat pada jadi sebetulnya materi-materi kuis ini lebih kepada isinya konseptual instead of menghafal gitu ya jadi teman-teman paham gak sih konsep dari clustering itu ini udah selesai sebelum kita cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini ada pertanyaan dari teman-teman semuanya tugas-tugas aman guys selalu cek Excel-nya ya tugasnya apa aja deadline-nya jam berapa terima kasih mizan siap oke jangan sampai kelewat deadline setiap tugasnya dan juga selalu cek di youtube machine learning Indonesia untuk hasil record materialnya sampai ketemu di sabtu depan insyaallah terima kasih semuanya bye-bye terima kasih kak yuk terima kasih kak sama-sama tiba-tiba tiba-tiba Terima kasih.